Welcome to my channel Budidaya Lele Asari Jangan lupa komen, like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kepada kami Budidaya Lele Asari Nah kali ini kita akan mereview Perkembangan larpa lele kita Yang sudah berumur 16 hari Nah disini kita Akan memperlihatkan Perkembangan larpa lele kita Yang tanpa menggunakan cacing sutra Nah disini dapat kita lihat Pada kolam Pembendihannya Nah ini salah satu benih kami Yang berumur 16 hari Sudah berukuran sekitar 79 ini ya Nah salah satunya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Untuk pembudidaya-pembudidaya Lele Lainnya Senu Santara Hari ini kami akan mereview Perkembangan larpa lele kita Yang dari pertama menetas Sampai sekarang yang sudah berumur 16 hari Dan juga kami disini Perkembangan larpanya Tidak menggunakan kasut Atau pencacing sutra Nah disini Perkembangan lele kita Cukup lumayan baik Kita lihat pada hari ke-16 Nah disini yang kita lihat Ini perkembangan lele kita Yang berumur 3 hari Yang kita pindahkan Separuh Kedalam akuarium Nah disini Kami menggunakan Pakan alternatif Menggunakan kuning telur Yang sudah kita rebus Yang dibentuk Seperti pasta Nah Untuk perkembangan larpanya Alhamdulillah Walaupun kita tanpa Menggunakan cacing sutra Disini Ikannya sehat-sehat Dan lincah Nah Untuk perkembangan Dalam Umur 3 sampai 7 hari Disini kita tetap Menggunakan Pakan kuning telur Nah karena Kenapa kita disini Ingin mencoba Bahwa Selain cacing sutra Itu bisa Menggunakan Pakan alternatif Nah jadi Tidak perlu Untuk kebingungan Bagi pembudidaya Pembudidaya lainnya Apabila Kesulitan Mencari cacing sutra Ataupun Pembelian cacing sutra Yang terlampau mahal Nah disini Solusinya sangat baik Nah disini Kita memberikan Solusi Atau pembelajaran Bahwa Kuning telur ini Sudah kita review Pada video sebelum-sebelumnya Itu kandungan protein Pada kuningnya itu Sangat tinggi Nah jadi itulah Kami mencoba Pakan kuning telur Untuk Larpa lili Yang berumur 3 sampai Dengan 7 hari Nah disini Kita juga Tidak Menemui kendala Dalam uji coba kita Menggunakan Pakan Full Kuning telur Sampai sekarang Menggunakan Pelet 781 Alhamdulillah Perkembangannya Itu Sangat cepat Termasuk sangat cepat Karena kenapa Kita udah berumur 16 hari Sudah bisa Kita beri Pelet 781 Nah sedangkan Untuk Ikan Anakan lele Yang udah berumur 12 hari Sudah bisa Kita beri Pelet BF100 Nah jadi Disini Berarti Dapat kita Lihat Dan dapat Kita Uji coba Untuk Kedepannya Mawah Selain Cacing sutra Ada Pakan Alternatif Yaitu Kuning telur Sampai Kirim Dalham Da Så Yaitu L Perseng L Perang 0 0 0 6 0 Nah perlu diketahui untuk teman-teman pembudidaya ataupun yang melakukan pemijahan Nah disini untuk pembenihan ini juga kita jangan sampai lengahnya untuk melakukan penyotiran Karena tetap nanti pertumbuhan dari benih lili ini tidak akan seragam Karena kenapa ukurannya jelas berbeda-beda Nanti kalau ada salah satu ikan lili tersebut yang condong lebih besar Otomatis buraya yang ketinggalan makan tadi akan menjadi pakannya Nah itulah kenapa kita harus selalu cek perharinya buraya kita Sekaligus kita mengecek pH air agar benih ikan selalu sehat Nah disini untuk air kita tidak kita fermentasi kalau untuk pemijahan Nah tetapi pada saat sudah bertelur sebelum meletas sehari itu masih tetap kita beri E4 Karena untuk sebagai mencegah adanya bakteri jahat yang ada di lingkungan tempat pemijahan kolam tersebut Nah jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba pakan alternatif kuning telur Jangan ragu karena disini kita telah mencoba Bahwa selama 16 hari Alhamdulillah Sudah bisa memakai pellet 781 Nah Kalau teman-teman penasaran Nanti Untuk yang Di review ke depannya ini Ada kami tayangkan Perkembangan Perkembangan lilih dari pertama menetas sampai dengan umur 16 hari Kita Jelaskan pada video ini Nah jadi jangan Tinggalkan channel ini sebelum menonton Sampai dengan selesai Nah untuk membantu kami terus memberikan inovasi kepada teman-teman sekalian Dukung kami Dengan cara subscribe Comment Like Pada channel kami Nanti Kalaupun kami Terlambat Ataupun kami Belum membalas Bentar Pada Waktu yang akan datang Kalau kami membuka Dan melihat Komen dari teman-teman yang masih Belum paham Tetap akan kami balas Oke Sampai jumpa Nah kali ini Pas hari ketujuh Atau seminggu Pas cap penetasan Larpa lili kita Disini dapat kita lihat ya Larpa lili kita di kolom terpal Ukurannya Jelas berbeda Itu ada yang nampak udah besar Dan juga masih juga ada yang masih kecil Nah disini Larpa lili kita umur tujuh hari Sudah mulai Kelihatan kumisnya Nah jadi Disini berarti Dari pakan Kuning telur itu Memang proteinnya Sangat tinggi Dan disitu Kenapa kita dapat menyimpulkan Dari uji coba kita Bahwa kuning telur itu Bisa sebagai penganti Cacing sutra Nah Jadi teman-teman Sekalian Kalau ingin mencoba Untuk pembanihan Itu sebenarnya Lebih baik Untuk kedepannya Karena sekalian Kita bisa untuk membesar Kesendiri Bibit itu Bisa kita jual Nah jadi Untungnya itu Bisa dua kali ya Nah selain kita Tidak membeli bibit Kita juga dapat menjualnya Nah jadi Hasilnya itu Bisa kita Bayangkan Kalau Kita melakukan Pembanihan Sekaligus kita melakukan Pembesaran Nah otomatis Keuntungannya Lebih daripada Kita melakukan Pembesaran saja Nah itu Saran dari kami Sebagai Pembudidaya Lele Nah ini Larpa lele Kita yang Udah berumur 12 hari ya Nah disini Sudah kita Beri pakan Dengan Pelet PF1000 Jadi Sudah tidak kita Beri lagi Kuning telur Nah disini Kita bisa Lihat Ikannya Lincah Dan juga Besar Nah dapat Kita bayangkan Kalau Kita Gunakan Kuning telur Itu berarti Biaya pakannya Juga Tidak terlalu Banyak Amat ya Nah jadi Untuk teman-teman Yang ingin Mencoba Pakan Selain Cacing sutra Bahwa itu Masih ada Yang lain Yaitu Kuning telur Nah jadi Yang ingin Bertanya Boleh Bertanya Dengan kami Nanti kita Akan Jawab Pertanyaan Teman-teman Yang masih Belum paham Oke Tidak 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 Terima kasih telah menonton Nah ini larpa lili kita yang udah berumur 16 hari Sudah mulai rata ya ukurannya Sudah juga kita beri pelet 7,8,1 Nah disini kita lihat ukurannya beragam Mulai dari 5,7 sampai dengan ukuran 8,9 Nah nanti insya Allah sekitar 2 atau 3 hari lagi Pasca sesudah kita fermentasi air yang kolam pembesaran Nanti benih ini akan kita pindahkan pada kolam pembesaran Semoga sampai dengan pembesaran nanti yang bibit yang condong lebih besar itu nanti akan kita jadikan indukan juga Nah untuk teman-teman yang sudah mampir ke channel kami Disini kita ucapkan terima kasih Semoga apa yang kita berikan ini bermanfaat kepada teman-teman Yang baru memulai berbudidaya Ataupun yang baru memulai melakukan pemijahan Semoga kedepannya banyak pembudidaya-pembudidaya lele yang semakin maju dan sukses Oke Terima kasih telah menonton